Intro Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan langsung menjadi perhatian dunia Usai lemparan ke dalam sang pemain berbuah gol Saat Timnas Indonesia kandaskan perlawanan Timur Lens T dengan skor 4-1 Dalam sebuah laga yang bertajuk FIFA Match Day, Kamis 27 Januari 2022 Keempat gol Timnas Indonesia dicetak oleh Riki Kambuaya pada menit ke-65 Pratama Arhan menit ke-73, Juis Aleksandro menit 77 Dan Filomino pada menit ke-80 Gol dengan hasil ini Timnas Indonesia berpeluang menggeser Timnas Singapura di posisi 160 dunia FIFA Pada bulan Februari 2022 mendatang Ya guys Pratama Arhan langsung menjadi perhatian dunia Usai lemparan ke dalam yang dilakukannya tidak bisa dihalau dengan baik oleh keeper pengganti Timur Leste Joss Sandro Saking sulitnya menghalau lemparan ke dalam Pratama Arhan Joss Aleksandro justru meninju bola masuk ke dalam jala gawangnya sendiri Menurut admin, bakat Pratama Arhan ini memang sangat langka Bahkan Timnas Vietnam pun mencoba untuk meniru-niru gaya lemparan ke dalam Pratama Arhan Dan tentu saja dalam waktu dekat ini Jangan kaget Kalau Pratama Arhan tiba-tiba bergabung bersama salah satu klub besar di Eropa Oke guys Kini saatnya Admin bertanya sama kalian Yang khusus buat lemparan ke dalam Pratama Arhan barusan Bagaimana komentarnya? Apakah gol tersebut murni karena keberuntungan Atau memang karena murni teknik lemparan ke dalam Yang dimiliki oleh Pratama Arhan Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga alasannya Berbicara soal Piala AFF 2020 lalu Sangat melekat dengan ingatan kita Sosok pemain dengan daya juang yang sangat kuat Di sisi kiri pertahanan Timnas Indonesia Siapa lagi kalau bukan Pratama Arhan Bagaimana tidak? Nampilan impresifnya Dengan menyumbang satu gol dan satu asis Alas kuat Garuda Bersuwa Malaysia Pada laga terakhir babak penyisian grup Namun tak banyak yang tahu Bagaimana ia mengawali karirnya yang berawal dari anak tukang sayur Kemudian menjelma menjadi pemain andalan Timnas Simak tayangan berikut untuk lebih jelasnya Plannya di Timnas saat ini Dinilai cukup memuaskan Oleh segelintir pecinta sepak bola tanah air Pelahir dengan nama lengkap Pratama Arhan Alif Rifai Kelora Jawa Tengah Pada 21 Desember 2001 Dari pasangan Sorati Inawati Ragil dan Sutrisno Ia tumbuh dan berkembang dari keluarga yang biasa-biasa saja Rumah sederhana berdinding kayu Beralas tanah Menjadi saksi lahirnya pemain Timnas U19 Yang kini membela Timnas Senior ini Orang tuanya hanya memiliki sebuah usaha kecil-kecilan Yakni berdagang sayur keliling di daerah sekitar rumahnya Tak ada yang menyangka Jika sosok Arhan Kan menjadi seorang pesepak bola yang begitu dialu-alukan Bangsa warga Indonesia Sering ikut sang ayah Ketika mengantar kakaknya Untuk latihan di salah satu SSB di kotanya Membuat pemain yang kini berusia 21 tahun itu Mulai jatuh cinta dengan sepak bola Seiring berjalannya waktu Ketertarikan dalam dirinya kian menjadi-jadi Ia pun meminta kedua orang tuanya untuk mendaftarkannya Ke sekolah sepak bola Putra Mustika Yang dimana sang kakak juga berlatih disana Duk dalam keluarga sederhana tidak menyurutkan cita-citanya Untuk menjadi pemain bola dengan segudang prestasi Ia terus berlatih keras Dalam mengejar cita-citanya Semuanya itu kemudian mengantarkannya Gabung ke Akademi Terang Bangsa Semarang BGL Semarang Bakat yang dimilikinya kian terasa Kala berlatih ke Akademi yang lebih besar Berbagai rentetan prestasi pun berhasil ia torekan Di usianya yang masih beliak Itu pun terlihat dari berbagai foto dirinya Yang tengah memegang piala Terpampang di dinding rumah kayu yang sederhana Rentetan pencapaian itu Kemudian mengantarkan Pratama Arhan Menuju klub yang berjuluk Mahasasa Jenar Perjuangannya pun tak sampai disitu Ketatnya persaingan pun berhasil ia lewati Terpilih untuk tampil ke dalam PSIS U19 Menimba ilmu sepak bola di klub sebesar itu Buat skill olah bola yang dimiliki arahan Pratama Juga ikut berkembang Alhasil Punya dua musim saja bersama tim junior Ia kemudian berhasil mendapat promosi Dalam skuad utama Pratama Arhan Melakukan debut untuk PSIS Semarang Di piala Menpora Dimana Ia bermain 90 menit Di semua empat pertandingan timnya Dia turnamen Pramuseum Sebelum Liga 1 2021 Resmi bergulir Dia mencetak dua gol dalam kompetisi itu Salah satunya Yakni tendangan bebas Yang kemudian dinobatkan menjadi salah satu gol terbaik di turnamen itu Arhan juga memenangkan penghargaan Pemain muda terbaik Sedangkan untuk debutnya di Liga 1 pada 4 September 2021 Dalam pertandingan melawan Persela Lamungan Mampu bersaing untuk mendapatkan tempat di tim yang bermain pada kastat tertinggi Sepak bola Indonesia Membuat dirinya dilirik oleh pelatih Sinta Yong Ia kemudian mendapat panggilan untuk mengalami pengusatan latihan Arhan mulai debutnya untuk tim Indonesia U19 Saat menghadapi Bulgaria U19 dalam pertandingan persahabatan 5 September 2018 Ia menjadi kapten tim yang sama Saat pertandingan persahabatan lainnya Dalam pelatihan Kroasia selama 2 bulan Kali ini Indonesia bermain imbang Dengan tim U19 Macedonia Utara Bermain cukup atraktif Pertama Arhan naik peringkat setelah menerima panggilan Untuk bergabung dengan tim nasional sepak bola senior Indonesia Pada Mei 2021 Penampilan pertamanya terjadi Tadkala dirinya melakoni laga persahabatan 25 Mei 2021 Di Dubai melawan Afganistan Pertama Arhan Pertama Arhan Pertamainkan Pertamainkan